Aku pengen lebih konsisten dan lebih banyak, lebih banyak penuhnya video-video yang apa ya Aku bukan pake baju mandi terus, cuman jadi kayak aku udah seciri khas style, aku tuh suka pake baju yang uang panjang gitu Cuman yang kebanyakan desain tuh pakenya baju mandi kan, baju mandi kan semuanya kayak gitu Terus aku pengen terlihat berbeda dan ya kan aku selalu tagline aku berbeda gitu Suka ada komen-komen yang gak banget, maksudnya kamu bikin kamu pesel atau respon? Aman sih, kan aku udah di ajarin sama ayahku untuk komen-komen kayak gitu kan pasti ada Awal mulanya, kamu pengen pake konsep ini atau apa? Konsep apa? Baju, kalo baju aku pengen berbeda aja kelihatannya, orang bisa pake baju biasa gitu, aku pengen yang berbeda aja Sampai kapan kamu pertahannya konsepnya? Pokoknya aku ngapain aja kok harus berbeda, karena berbeda itu keren banget kalo menurut aku Jadi beda sama orang yang lain itu kayak menurut aku itu kayak keren banget Terpikir gak apa lagi ke depan yang ingin pake konsep apa gitu? Hmm, ada kepikir cuman belum kebayang, eh udah kayak kebayang cuman belum tau apa Perbedaan konsep kamu sama Atta sendiri apa sih The YouTubers? Kalo Bang Atta, dia lebih random, sama sih randomnya juga sama kita cuman mungkin apa ya, dia lebih, aku belum tau juga Aku pengen lebih konsisten dan lebih banyak video-video yang menginspirasi orang dan bikin orang juga ikut sama aku untuk berbuat baik ke banyak orang Apa yang belum tercapai sampe saat ini? Ada beberapa, cuman ini masih secret karena aku pengen ada project besar ntar lagi Ada suatu konten yang baru juga Dan belum pernah dibikin, aku selalu pengen bikin kontennya yang belum pernah bikin sama orang Jadi deh, aku pengen bikin ini dan satu segmen itu akan dibikin banyak Itu ada kompetitor juga gak sih? Kamu merasa gak sih? Enggak dong, cuman bikin kita semangat semua gitu loh Tapi menurut kamu siapa yang kamu pengen kalahin gitu dari subscriber atau apa sih? Kalo kalahin aku gak ada Aku gak udah pengen kalahin sama siapa, cuman aku pengen Lebih banyak buat konten-konten yang bikin orang gitu aja Kan tujuannya itu kan ke YouTube untuk lebih banyak sharing, lebih banyak bikin orang bahagia gitu-gitu Kalo dari ayahku sih yang diajarin itu sih